Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkap Presiden Joko Widodo memerintahkan semua visi-misi Presiden terpilih Prabowo Subyato dalam RAPBN tahun 2025. Salah satunya adalah program makan bergisi gratis. Pemerintah saat ini bersama DPR sedang membahas RAPBN 2025. Pembahasan dilakukan agar transisi pemerintah berjalan mulus. Menurut Febrio, dalam APBN 2025, dana khas negara dibuat pemerintahan Jokowi untuk dilaksanakan pada pemerintahan Prabowo. Jadi ini dibuat pada masa transisi dan untuk Presiden terpilih nanti 2025. Arahan Pak Jokowi jelas. Masukkan semua visi-misi Presiden terpilih ke dalam APBN 2025. Ini yang kita kerjakan. Kita kerjakan bersama antara pemerintah dengan DPR yang sekarang. Nah ini yang kita harapkan proses transisi ini akan terus terjadi dengan smooth, dengan komunikasi yang terus kita maintain dengan baik. Pemerintah mendatapkan alokasi anggaran program makan bergisi gratis di APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran menyebut, angka Rp71 triliun ini cukup memenuhi program. Namun Direktur Eksekutif Indef menilai program makan bergisi akan membebani fiskal negara. Menko Perekonomian Air Langga Hartarto menyatakan, pemerintah dan tim dari Prabowo-Gibran sepakat dengan besaran APBN 2025 yang saat ini telah masuk dalam pembahasan di DPR. Pemerintah memastikan telah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergisi gratis di APBN tahun 2025. Di APBN 2025, program andalan Prabowo-Gibran mendapat alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Pada prinsipnya, beliau telah memahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di dalam rapat termatusuk salah satunya terkait dengan dukungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan dan salah satunya tentu program bergisi gratis yang sudah dialokasikan di dalam anggaran RAPBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Dan tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya nanti tentu akan disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan angka Rp71 triliun untuk program makan bergisi gratis didapat dari hasil koordinasi antara pemerintah di bawah Presiden Jokowi dengan tim Presiden terpilih Prabowo. Menko menyatakan program makan bergisi gratis akan dilakukan secara bertahap sehingga tak membebani pos belanja APBN. Kelarti mengenai bagaimana makanan bergisi gratis akan fit di dalam RAPBN 2025. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergisi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025. Nah teman-teman wartawan tadi sudah lihat di dalam slide sebelumnya, angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit Rp2,29 hingga Rp2,82. Sementara itu tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran menyambut baik alokasi anggaran APBN untuk program makan bergisi gratis. Angka Rp71 triliun dinilai sudah dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan program makan bergisi gratis pada tahun pertama. 71T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Tadi Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap. kuncinya bertahap tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas. Direktur Eksekutif Institute of Development and Economic Finance Indef Esther Sriastuti menyebut program makan bergisi gratis akan membebani fiskal sehingga perlu dievaluasi berkala. Jadi harusnya alokasi anggaran untuk makan siang gratis itu bisa dialokasikan untuk pendidikan, peningkatan skill dari Angkatan Kerja Indonesia, bukan untuk makan siang gratis. Tetapi kan ini sudah janji politik ya, menurut saya bukan prioritas tetapi tetap harus dilaksanakan karena janji politik maka harus dihitung betul revenue negara apakah memang bisa mendorong gitu loh dan beriringan ya dengan belanja pemerintah yang jauh lebih besar. Dengan alokasi anggaran makan bergisi gratis sebesar 71 triliun rupiah, tim Prabowo Gibran memastikan pemerintahan mendatang akan menjaga defisit APBN sesuai ketentuan yaitu di bawah 3 persen.